Prediksi Perancis versus Kazakhstan, juara dunia bertahan Perancis akan berusaha untuk memastikan diri mereka mendapatkan tempat di Qatar ketika mereka menyambut Kazakhstan di Park des Princes untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada hari Minggu Dinihari. Tim asuhan Didier Deschamps akan memastikan diri mereka finish di posisi pertama dengan ketiga poin akhir pekan ini, sementara tim tamu mereka telah diasingkan ke posisi kelima. Merupakan perjuangan bagi Perancis untuk menegaskan dominasi mereka dengan benar sejak muncul di Rusia tiga tahun lalu, tetapi ketika kesempatan lain di Liga Bangsa muncul dengan sendirinya, Lesbles tidak membiarkan kesempatan itu mengemis. Setelah kemenangan semifinal yang mendebarkan atas Belgia, juara bertahan dunia menghadapi pemenang Piala Dunia 2010 Spanyol dalam acara yang menarik bulan lalu, di mana serangan dari Karim Benzema dan Kylian Mbappe membatalkan gol pembuka Mikel Oyarzabal untuk mendorong Lesbles meraih kemenangan. Kemenangan seperti itu adalah cara yang ideal bagi Perancis untuk menanggapi kekalahan memalukan mereka dari Euro 2020, dan meskipun mereka belum mencapai semuanya dengan cara mereka sendiri dikualifikasi Qatar, ketiga poin akan menjamin satu tempat di final tahun depan. Memang, tim Deschem memiliki keunggulan tiga poin di puncak peringkat atas Ukraina, yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak dan kemenangan keempat dari tujuh pertandingan kualifikasi akan memastikan bahwa Lesbles tidak dapat dikejar. Sepasang hasil imbang dengan Ukraina dan satu angka lagi dengan Bosnia dan Herzegovina telah mengangkat alis tahun ini, tetapi Perancis menyambut Kazakhstan ke ibu kota tanpa terkalahkan dalam sepuluh pertandingan kualifikasi Piala Dunia di kandang sejak kekalahan dari Spanyol pada 2013. Penantian Kazakhstan untuk tampil pertama kali di Piala Dunia sebagai negara merdeka secara mengejutkan telah diperpanjang setidaknya selama empat tahun lagi, dengan negara berperingkat 125 itu dipastikan finis di urutan terbawah grup D. Tim tamu Park des Princes minggu ini adalah satu-satunya tim di grup yang sejauh ini gagal memenangkan pertandingan kualifikasi, dan peluang mereka untuk mengakhiri kampanye dengan meraih 3 poin di kandang Paris Saint-Germain adalah sangat tipis untuk sedikitnya. Pasukan Talgat by Suvinov menderita sepasang kekalahan 2-0 dari Bosnia dan Finlandia bulan lalu untuk membuat mereka berada di peringkat terbawah dengan 3 poin diambil dari 7 pertandingan, mencetak 5 gol di posisi terendah grup dan kebobolan 12 gol. 2 dari 3 poin Kazahstan di kualifikasi Piala Dunia 2022 datang di jalan dalam hasil imbang sebelumnya dengan Bosnia dan Ukraina, yang mereka pegang dua kali secara mengesankan di grup D, tetapi rekor tanpa kemenangan mereka di semua turnamen sekarang menjadi 14 pertandingan yang mengkhawatirkan. Prancis meraih kemenangan 2-0 selama pertemuan mereka sebelumnya dengan Kazahstan pada bulan Maret, dengan Ousmane Dembele didaftar pencetak gol, dan akan mengejutkan melihat perjalanan pertama tim tamu ke Paris berakhir dengan delirium. Prancis akan dipaksa untuk mengatasi tanpa Paul Pogba untuk pertandingan November setelah pemain Manchester United itu mengalami cedera paha dalam pelatihan, yang seharusnya bisa membuatnya absen hingga 2022. Jordan Ferretu telah menggantikan posisi Pogba di skuad, sementara Presnel Kimpembe juga ditarik keluar karena cedera dan digantikan oleh Clement Lenglet, dan Rafael Farane yang cedera juga tidak akan berperan. Tampaknya bagi kami bahwa Kazahstan harus berada dalam kondisi terbaik mereka untuk mencetak gol sama sekali melawan tim Prancis yang kemungkinan besar akan membuat kemenangan yang sangat besar tanpa kebobolan. Kami memprediksi kemenangan 4-0 yang sangat komprehensif, mungkin bahkan lebih, untuk Prancis pada akhir pertandingan. Prediksi skor Prancis versus Kazahstan, 4-0. Terima kasih telah menonton!